di video kali ini kita akan review alkohol red horse room sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada mbak NN yang sudah saya kasih minuman ini sekilas kita lihat dulu red horse minuman beralkohol room mengandung alkohol 43,5 by volume spirit hasil fermentasi molasis air gula hasil fermentasi molasis distilled molasis ini typical room di bawah umur 21an kita hamil dilarang minum this product is made from selected wheat ini gimana sih di atas dibilang hasil fermentasi molasis bawahnya from selected wheat green nah ini kayaknya ketuk kerama yang whisky kita lihat tutupnya kayak gini memang ini udah nggak cycle udah saya buka berapa hari yang lalu saya pakai buat tipsy sampai blackout talias nggak inget apa-apa ini sini bawah seharusnya ada lampunya tapi ini udah nggak nyala tutupnya dari karet bisa dilihat bisa dilihat ini lampunya kuat oily lihat warnanya ini ada tambahan ke warna karena saya yakin nggak mungkin ini kalau berusia 10 tahun lebih sekarang kita lihatlah rumahnya alkohol alkohol masih kuat ini minuman kalau Imager ini vanila antara pandan atau kuku pandan cheers alkoholnya masih kasar banget ada pahit manis vanila vanila creamy vanilla kuku pandan alkoholnya kasar banget saya nggak rekomen ini untuk shipping kalau anda chef ini cocok untuk masak kalau anda bartender ini cocok untuk mixing atau bikin koktel ini kalau buat shipping saya bener-bener nggak rekomen ini di gelasnya tambah kerasan nih kuku pandan kemungkinan pakai perasa alias esen alkoholnya masih memang memang alkoholnya kasar banget ya harga segini mau ngomong apa kalau buat tipsy masih oke walaupun ada hangover sedikit tapi ini subyektif ya hangover itu setiap orang bisa beda-beda waktu setiap Wakil untuk gampangnya untuk bahasa bukan bahasa sumeliar untuk bahasa awam rasanya kayak fly fly yang biasa dibikin krim buat makan puding itu yang warnanya putih waduh alkoholnya kuat banget sasdaruf ya pedes masih kasar baik ya tapi harga segini mau minta apa sih terima kasih selamat menikmati